Hai Assalamualaikum Wah Aduh Ya Allah Aduh Wah namang bah Aduh awah Hai kumadamang kisar ke bahanau itu nameteh bahwa nih Oh geningan ya punya eh putih selong saja lagi nombor tadi poti selong tuh ya Abah punya putih selong ya Oh waaah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang ke sana karena berdasarkan daripada informasi Google Map ya ada dua atau dua rumah ya kita tadi saya pantau sebelumnya di Google Map ya namun untuk saat ini ya perjalanannya lumayan cukup jauh juga ya saudara kuya dari Cikalong Kulon kota Cikalong Kulon sekitar 10 kilo ya lima sampai 10 km nah untuk keseruannya gimana ya kita lanjutkan Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Hai nah ini saudaraku perjalanannya tadi kita sempat menjelaskan bahwa di depan ada rumah ya namun rumahnya eh saya juga belum melihat dengan pasti ya bahwa di daerah ini ada rumah ya yang ditinggali oleh salah seorang warga ya yang mana di tempat ini cukup jauh juga ya dari tetangga namun kita tetap berkunjung ya dan silaturahmi ke Hai orang tersebut ya Nah saudaraku ya kita lihat di sini nah beginilah ya suasana di perkabungan ya namun nah ini lihat ke kanan dan ke kiri banyak sekali yang menenam pohon pisang saudaraku ya ini pisangnya pisang daun ataupun pisang caw gulutuk ya ataupun pisang yang manggala nah kita berjalan cukup jauh juga ya sengaja saya simpan motor di sana ya takutnya hujan ya ataupun misalnya ketika pulang tidak bisa pulang karena jalannya sangat anjak ya Nah kita lihat ke depan ya nah perjalanan kita masih jauh saudaraku ya Insyaallah ya kami mohon doanya dan dukungannya kepada saudaraku semuanya agar konten ini berjalan mulus dan lancar ya Wah ini ada bunga juga ya sini nih bukunya bagus ya ya saya mohon doanya kepada saudaraku semuanya mudah-mudahan konten ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana ya saudaraku ya ini banyak sekali bunga-bunga cantik yang kecil-kecil ya bunga kuning nah nah ini kedengerannya ada Manuk tikukur ya tuh lihat saudaraku ya itu itu adalah kota Cikalongkuloni ya kecamatannya nah kita maju terus ya kedepan Oh ini jalannya cukup lanjak saudaraku ya lihat wah sambil berolahraga ya sambil berolahraga kita jalan kaki ya perlu diketahui ini sekitar jam 2 siang saudaraku ya mataharinya tidak begitu panas ya ataupun cuasanya tidak begitu panas kita lihat ya ke sini wah ini saudaraku ya bener-bener terpencil ya sampai kemudian sekarang saya belum menumpukan ataupun melihat eh rumah ya Hah ini ada saungnya yang roboh ya saudaraku ya lihat ya ada saung yang roboh mungkin sudah lapuk ya Nah kita lihat sebelah sini ya wah ini burung cucut-cucut nah wah ini ada jalurnya ke kanan ada dan lurus nah ini sudah ya kayaknya hampir dekat saja saudaraku ya kita lihat ya ke sini ya lumayan jauh perjuangan harus diikuti dengan doa ya perjuangan harus disertai dengan doa ya berjuang tanpa doa berjuang akan sia-sia nah kita ya belum melihat ya tanda-tandanya dimana ya kampungnya di Indonesia ya Hai Wah takut kasarung saudaraku ya tuh lewat ya saudara ku yuk sana tuh gunung-gunung nah depan sana wah mana ya kampung saudaraku ya Hai subhanallah Aduh weh bobo kasarung ya Hai alhamdulillah Aduh 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 aingro waduh weh cepat di badang eh Aduh suka tenang ondika suka nt eh power itu power apa power hewan yang bertaring itu saudara ku Ternyata burung gede Sampai kaget Nah ini ada Nah di depan ada Alhamdulillah Di depan ada waraga Yang lagi Nah ini rumahnya ternyata Di depan Rumahnya di depan Nah kita lihat ya Oh ternyata ini sendiri ya Saudara aku ya Ada kakek-kakek di atas sana ya Nah kita lihat ya Alhamdulillah ini Suasana kesananya jauh ya Nah di depan kita Udah lihat nih Ada kakek-kakek sendiri ya Assalamualaikum Bah Aduh ya Allah Aduh bah Damang bah Aduh apa Kumah damang Alhamdulillah Ya sarang abah naun itu namanya Bahone Bahone Bahole Bahole tidak Tinggal sarang sahak Ya sarang istri ya Isri kakek-kakek Bangintan Ya benar-benar Bucuk yang Oh Banggun abut di Cekalong Abadak sejak Selaturahmi Kabahole Bangintan kali ya Sarang Amengan Gak di gitu Maksudnya Apa Tidaknya Lira Jangan istri Doan Tinggal Ya Murangkali Oh Mohon Orang kaya Alhamdulillah Tinggal sendiri Berdua Katanya sama istri Adi Tidaknya kan Ayah Degeningan Anumpter penjil Saha Ma Ma Eni Dimana Ma Eni Ma Eni Oh Ma Eni Ma 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 Eni Itu aja Ma 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 Enti 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 Ma Enti Enti Dicitung Gwot Dicitunggwot Dicitunggwot Ya Dicitunggwot Mbak Rajinemangkat Mbak Oh Sana Sedia Baranya Dabrah Ya 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 Oh Abah Tidak Isri Baranya Duanya Tinggal Adi Abah Tidak Betah Tidak Oh Tidak Buah Tidak Nah Tidak gitu lah indel kak ah osan es kuburah orai bah oh kuburah orai subhanautos lami itu genep tahunan jadi merentuh tiasa kemana-mana amarnya ya ilmu mampah matiasa meng maksimal pengintannya tidak terlalu maksimal Oh gitu Arish entana mana sumi Oh ngunur keberan di isyaka pasar pengintan dikejar wakil kampung wah tidak pernah kamu lagi taya dimana Oh kadinya kakadam nunggutuk Allah Akbar tapi jeneng bahasa dengan kebawahnya tacaur usaha saya apa oh gitu hari murang kali dimara nak tu abate nuhiji di lewilewan nuhiji di Jakarta dan namun rumah hati lah ada masing-masing aduh urusannya gaduh Pakasaban gaduh rumah tang gimana Oh apa ini ngelihak tadi apa rencangan ini banget bisa ngelih ke dapur bah masa kenaon di dapur ah oh geninan ya punya eh putih selong segala genin bah tadi putih selong tuh abah punya putih selong ya Oh ya Allah hidup dua-duaan pengintian tidaknya jauh di awal ini tinggal berdua sama istrinya ini saudara aku bener-bener jauh dari eh kampung ya eh dimana tempat ya abah tinggal eh jantung tuh jantung kastrol Oh abah tuh adik kacai kadi kemana mah nah cuma apaan kak mata air kayak itu kak anak ayah Oh adiknya tebih deh Kak kanul lain cuma satu abahnya tidak tanya Oh guys ya ini cuma satu ini abah ya tinggal sini berani banget ya berdua sama istrinya Hai batu etatision ku etapa kubangsa anu ayah bertaringan gitu Oh tapi ayah bertaring gitu menurut banya nah entah berupa nukar hari itulah orang-orang hutan mahluk halusnya sering ada lain mahluk halus maksudnya mahluk buas ah oh masih ada bah mahluk buas disini tapi kadang-kadang emang apa pernah lihat kalau bulan mulut masih sering Oh harimau gitu Oh harimau saudara ku ya ya mungkin bisa juga pantasnya soalnya ini letaknya di di gunung ya gunung naun tebah namiratnya ya daerah naun ya namirat Oh itu pasir mangah Oh ya saudara ku perlu diketahui ini adalah kampung pasir nanggah pasir manggah ya pasir manggah ini Abah ini tinggal sendiri berikut sama istrinya maksudnya berdua ya sama istrinya namun katanya istrinya lagi ngunir ya lagi ngunir Oh ayah berdok segala ini tuh paranti tataniannya berdok tahunnya Oh grup tahunnya kuburah Bung nantinya banyak ya kuburah iya tapan orang gitu ayah nunggu macok warna gawing Aduh gibuk Allah wakbar rintaki satu boset gitu tuh bisa Allah wakbar jadi Coba lihat bah Oh jadi rasanya aku ini akibat efek daripada bisa ular ya Nah ini bisa ular bisa ular ini akan mematikan urat-urat ya ataupun saluran darahnya akan tersumbat atau akan mati ya begini ya tuh lihat tuh saroknya tuh ini akibat dipacok orai ya dipatuk ular gibuk ya ketika Abah lagi ngore bahannya Oh tuh bahwa subhanahu ete kumaha ete sarwaka di anak game ya ya panu ya udah dipacok nama ya kan menjelar kemana-mana Oh terus kok abadi di bengkut eh koba langsung dibengkut ketika dipacok ular bah abah kumaha kita akan nanti jadi kecok gitu di atas dibicen perhatian perhatian atau di gemah Hai suka nanti dibengkut kukalat di atas dibicen atau tidur iya dikerik Oh pakai pakai taris cari yang Oh di bengkut yang jadi kio iya mana tuh tapi masih untung bahas biasanya kalau kalau orang di patuk ular gibuk mah suka mungkin lima menit sampai sepuluh menitnya ngejoprak banyak bahwa masih beruntung udah efek nanti kadibahnya warnanya Oh sudah lima tahun Abah tip 6 tahun jalan di patuk ular saudara kuya malu mungkin kerja di kebun ya sehingga mungkin karena kurang waspada Abah Jon Jon berenang hari itu terus berundang tanpa melihat kesana kemari yang penting mungkin cepat beres mungkin pekerjaannya sehingga Abah ini mungkin tidak melihat ada ular depannya akhirnya ini matuh kesini saudara ku ya ke tangan kirinya gitu terus ya beginilah akibat hasilnya dipatuk ular saudara aku makanya ketika kita berada di kebun harus tetap waspada dan hati-hati jaga kesehatan dan juga keselamatan terutama bahaya safety bah sepatu harus sepatu buat bah tegaduh oh tegaduh kan iya gini sapatu nah nah tuh tuh iya senang namanya oh gitu akhirnya sarung tangan bah tegaduh tangan karet ya geningan ya yang katanya waktu itu Abah tidak safety ataupun tidak menggunakan alat pelindung sarung tangan ataupun sapatu buat ya sehingga ketika ada semacam ular ya jadi langsung kena kulit ya ataupun menggigitnya kulit beda lagi ketika kita pakai sarung tangan ataupun pakai sepatu sebot maka si ular akan mematuknya kepada sepatu buat kit saudara ku ya Oh saudara ku ya Oh lihat ya hai 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 nah ini ya saudara ku ya di sekitar rumah maha baholeh ini ada pohon durian ya pohon durian yang masih ditanamnya dan ini depan ada alpukat nih kayaknya ini alpukat yang lagi viral ya ataupun alpukat aligator ya ya siapa perlu diketahui sudah enam tahun ya saudara ku ya tidak bisa bekerja karena eh apa akibat di patuk ular saudara ku ya makanya ketika kebun harus hati-hati nah seperti ini nih nih Nah kita juga ini enggak sepi sebenarnya ya mustinya eh pakai sepatu buat ya kalau aprak-aprakan ke kampung kayak gini saya juga takut saudara ku ya takut ada ular ya saudara ku ya ya yang sangat ditakutin itu kalau petani itu itu emang ular yang berbisa ya yang bisa mematikan ataupun disebut ular piper ya ataupun ular gibu gue nah ini ada akhirnya saudara ku ya Oh di sini ya akhirnya nih nah ini akhirnya buat apa buat pengairan ataupun menyiram tanaman di sini ya Hai ataupun tanaman yang baru ditanam karena tanaman yang baru ditanam saudara ku kalau kekeringan ataupun kehalodoan ya akan mati juga ya makanya di sini nih kita lihat saudara ku ya Nah ini ada pohon durian ya Kenapa pohon durian ini dikasih gedebok ya di sana ya karena gedebok itu mengandung air saudara ku ya meskipun halodo panjang ataupun kemarau yang panjang namun ketika gedebok ditaruh di sana maka gedebok itu akan apa menyerap air ya menyerap air untuk pengairan durian ya saudara ku hahaha pinter juga ya kita ngomong ya sisna dan capetang saudara ku kita ngomong moga saja kita kalau di kamera jarang ngomong jarang ngomong gitu Sekarang agak capek tangan mungkin karena lidahnya ya dikasih emas ya ataupun disusuk emas Nah kita lihat juga ya sini ya tuh ini alpukat alligator nih bawahnya gedebok ya karena gedebok daya serap airnya cukup tinggi saudara ku ya abah haturnuhun pisan karena waktu senang terima kasih atas waktunya ya saya mohon maaf mohon pamit ya mudah-mudahan abah sing sehat deh seperti biasa ya eh ya Insya Allah mungkin kita kedepannya abah saya doain moga-moga abah bisa beraktifitas lagi bahaya dan mudah-mudahan abah sehiri jikina banyak milikna baroka sehat jasmani sarang rohani bahnya mudah-mudahan abdike doakan sami abah mudah-mudahan abdike sing sukses banyak abdike capek atau katakan oh soca menyebabnya yang mudah-mudahan sing ngasih atbahnya sing bisa bekerja seperti biasa lagi banyak haturnuhun pisan bahangabah menghasil malikumbahnya wakil abdibahnya amin 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 ya Allah ya robbal amin haturnuhun assalamualaikum bahwa Nah saudara ku sekalian ya eh cukup dulu pertemuan kali ini ya bagi saudara ku sekalian yang ingin berdonasi ya ataupun memberikan sedikit harap tanya silahkan datang langsung ke Kampung Hai Manggah ya Kampung Manggah ya kalau nggak salah ini Kampung Manggah desa Negra Sari ya Kecamatan Cekalong Kulon Kebupaten Cianjur ya Nah ini keadaan abah disini itu hidup berdua ya sama istrinya namun pada pada waktu enam tahun kebelakang abah ini apa tidak bisa bekerja totalnya ya mungkin total sehingga karena tidak bisa bekerja keras seperti biasanya karena abah sebelumnya enam tahun tahun yang lalu pernah dipatukular saudara ku sehingga tidak bisa beraktifitas seperti normalnya biasanya saudara ku mohon maaf ya kami apabila ada kesalahan mohon maaf kami apabila ada kata-kata yang mungkin kasar ataupun mungkin kata-kata aku yang menyakitkan saudara ku sekalian semuanya mohon maaf saudara ku akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati